Jika kita berkaca pada peristiwa wilayah Timur Leste yang saat itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, tidak bisa dipungkiri jika wilayah yang sama pada zona ekonomi eksklusif Indonesia dan sebagian besar wilayah kawasan Asia Tenggara, yang juga memiliki kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang sangat melimpah akan menjadi medan tempur. Hal ini tentunya bukan hanya sekedar isapan jempol semata, sebab wilayah tersebut pernah menjadi wilayah medan pertempuran antara China dengan Vietnam. Pada beberapa dasar warsa yang lalu, di mana wilayah tersebut telah memakan banyak korban jiwa. Namun yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kembalinya China di wilayah Laut China Selatan, yang mengklaim sebagian besar wilayah zona ekonomi eksklusif negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan dengan belak-belakan siap melakukan pertempuran dengan siapapun yang menentang klaim sepihak China yang berdasarkan peta kuno nenek moyang mereka. Klaim sepihak China ini semakin diperjelas bahwa mereka tidak main-main terhadap 80 persen wilayah Laut Maritim beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yang diklaim dengan tanpa dasar hukum internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Karena China tidak mengakui hukum internasional yang telah disepakati oleh seluruh negara sebagian besar hukum batas wilayah Laut Maritim dari seluruh negara di dunia. Akhirnya membuat negara pemansam ikut campur tangan membantu beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Apalagi wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim oleh China adalah merupakan wilayah perlintasan terpadat di dunia, yang tentu saja jika dikuasai oleh China, Amerika Serikat akan kehilangan pengaruhnya di wilayah Asia. Selain itu, untuk terus semakin memperkuat dan memperluas pengaruh Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan, Amerika Serikat telah mengerahkan armada tempur lautnya. Misalkan saja seperti USS makin islan, USS Sumrace di wilayah Laut Natuna Utara, dan hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat karena China telah mendominasi wilayah Laut Cina Selatan. Namun, China yang menanggapi pergerakan kapal perang Amerika Serikat sebagai ancaman yang berlayar dari Laut Natuna Utara, China melakukan protes dengan melakukan manuver tempurnya dan menembakkan meriam ke arah masuknya kapal USS Navy Amerika Serikat. China mengklaim jika tiga kapal perang PLA China tersebut dikerahkan untuk melakukan patroli tempur sebagai tindakan balasan atas masuknya kapal perang Amerika Serikat di wilayah Laut Natuna Utara, sebagaimana yang telah dilansir oleh media informasi Global Times dengan mengutip pernyataan pemerintah China. Selain itu, dengan sesumbar, China menyatakan bahwa tidak peduli siapa presidennya dan China akan tetap keras terhadap Amerika Serikat kapanpun dan tidak akan pernah takut dengan negeri Paman Sam tersebut. China siap kapanpun menghadapi kegiatan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, tidak peduli siapa presidennya yang duduk di gedung putih sebagaimana yang dilansir media informasi Global Times. Namun, walaupun China telah menyatakan jika siap perang dan menghadapi Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan, tetapi Amerika Serikat sendiri tidak peduli tanggapan China tersebut dan mereka tetap akan melayarkan armada perangnya di wilayah Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan dengan harapan China akan mundur. Namun, Indonesia sendiri untuk bertahan dan semakin memperkuat posisinya di wilayah Laut Natuna Utara karena aksi main caplok-caplokan China terhadap zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Line Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Harus bersiap siaga dan semakin memperbanyak kapal perangnya di wilayah tersebut. Sebagai bentuk antisipasi terjadinya gesekan yang tidak terduga antar kedua negara maupun negara-negara lain yang tentu saja bisa berefek terhadap sistem pertahanan Indonesia jika di wilayah Laut Cina Selatan terjadi perang. Namun, yang menjadi sorotan media internasional saat ini adalah dengan semakin memanasnya situasi di wilayah Laut Cina Selatan ataupun kawasan Laut Asia Tenggara. Hal ini telah disampaikan oleh salah satu sumber media informasi terpercaya Indonesia jika pasca TNI Angkatan Laut mengerahkan 9 unit kapal perang dan pesawat maritim di wilayah Laut Natuna Utara untuk melakukan latihan tempur. Sementara itu, di sisi lain, Cina juga seakan semakin tidak terbendung pergerakannya di wilayah Laut Cina Selatan sebab pasca TNI Angkatan Laut Indonesia mengirim 9 unit kapal perang dan pesawat maritim. Cina juga telah mengirim 3 unit kapal perangnya di wilayah Laut Cina Selatan yang secara tidak langsung telah mendanggapi pergerakan Indonesia untuk semakin membendung aksimen caplok-caplokan Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, persitegangan antara Cina dengan Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara tidak hanya melibatkan negara non-blok tersebut sebab ketegangan di Laut Cina Selatan. Juga turut memaksa Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak sebagai garda terdepan demi untuk semakin membendung pergerakan Beijing di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Angkatan Laut Amerika Serikat juga telah menyatakan jika akan mengerahkan drone tempur barunya sebagai langkah yang merupakan upaya untuk memastikan kesiapan Amerika Serikat jika konflik atau pecah perang di wilayah yang disengketakan tersebut. Selain itu, menurut lansiran media informasi ekspres.co.uk Amerika Serikat dan Beijing telah terlibat dalam perang mulut atau perang pernyataan di wilayah Laut Cina Selatan yang semakin meningkat dan memburuk saat ini. Sementara itu, menurut para analis internasional ada kekhawatiran besar akan konflik di wilayah yang dijuluki sebagai perairan termahal di dunia tersebut. Sebab jika konflik terjadi, Amerika Serikat menyatakan akan siap karena telah mulai menggunakan drone tempur untuk bekerjasama dengan teknologi tempur tanpa awak untuk membantu skenario tempurnya mulai tahun 2021 yang akan datang. Bahkan perang pernyataan ini tampaknya seakan menandakan jika konflik besar di wilayah Laut Cina Selatan akan terjadi. Sebab pernyataan tersebut telah dikemukakan langsung oleh Laksmana Mudar Robert yaitu Direktur Markas Besar Maritim Amerika Serikat dengan Armada Pasifik. Kami sedang mempersiapkan untuk awal 2021 agar dapat menjalankan masalah pertempuran armada yang berpusat pada teknologi tanpa awak. Drone itu akan ada di laut di atas laut dan di bawah laut saat ini yang akan diuji cobakan pada tahun depan ujar Laksmana Mudar Robert Gacher. Namun, menurut super media informasi terbaru EuroAsianTimes.com keputusan tersebut dieluh-eluhkan sebagai terobosan besar bagi Amerika Serikat. Di dalam melakukan operasi pelatihan secara rutin yang terjadi di wilayah perairan oleh semua negara yang mengklaim wilayah tersebut. Sementara itu di sisi lain Cina telah mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan yang strategis dan negara lain juga telah mempertahankan hak mereka atas wilayah zona ekonomi eksklusifnya misalkan saja seperti Brunei, Taiwan, Filipina, dan bahkan Indonesia sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!